Intro Onin menghampiri Ruth yang terlihat secara sendirian Onin mulai memprovokasi Ruth Kak Wi seharusnya tidak mengatakan itu Itu mempermalukan Ruth Ruth membenarkannya Sebelumnya, WiGada tidak pernah melakukan itu Dia takut masalah ini akan tersebar Onin setuju Jika jadi dia, dia tidak akan melakukan Hanya seperti itu Dia hanya akan melakukan apa yang Kak Ruth katakan, dia akan melakukannya Bahkan jika itu membuatnya sedih Ruth heran apa yang Dia lakukan sampai membuat On sedih Onin menjawab ada banyak Seperti hari ini saat Ruth Mengusirnya dari kamar karena WiGada Dia merasa Ruth hanya peduli Untuk menyenangkan hati istinya Dan tidak peduli dengan perasaannya Onin pun pura-pura sedih Dan mulai menyalakan WiGada di depan Ruth WiGada mengejar Ruth Sampai disini untuk mencari celah Kecapannya juga tidak enak didengar Dia merasa ini sangat tidak adil Apa salahnya? Padahal dia sangat menghormati istrinya Ruth Dia hanya ingin pergi bersenang-senang dengar Ruth Tapi tidak bisa Dia tidak tahu sampai kapan dia bisa bersabar lagi Ruth membunjuk Ornin dan meminta maaf Paga On jangan menangis lagi Di sisi lain Panglawe memberitahu Nat Bahwa WiGada seharusnya tidak seperti itu Itu membuat suaminya malu Nat juga setuju Panglawe juga penasaran dengan John Hejab Apakah dia benar-benar teman WiGada Nat menjawab bukan WiGada membawa John Hejab ke sini Hanya untuk membuat suaminya kesal Panglawe tidak menyangka WiGada orang seperti itu Nat tampak senang suaminya jadi tidak lagi mengagumi WiGada Sementara itu WiGada duduk sendirian Dengan sedih memikirkan perkataan John Hejab Mengapa Wi tidak membiarkan On masuk ke dalam permainan WiGada WiGada sudah melihatnya Dia hanya bertemu dengan WiGada dua kali Mereka sudah sangat kacau Jika Wi ingin On masuk dalam permainannya John Hejab bisa membantu Di sisi lain Ruth pergi ke kamarnya On Ruth mencoba menenangkan On Saat dia akan mencimbul On On takut ada orang lain yang akan menggosipkan Ruth Anggap saja ini sebagai perminta maafnya pada On Namun perminta maaf yang On inginkan jauh lebih banyak dari ini On menagih janji Ruth yang akan memberinya apapun yang dia inginkan Ruth bertanya apa yang On inginkan On menjawab dia ingin tinggal di rumahnya Ruth Ruth kaget Jika ada orang yang bertanya Kenapa On tinggal di rumahnya Apa yang harus dia jelaskan On buruk-buruk sedih Jika Ruth benar-benar menghormatinya Bukannya hanya menganggap teman tidur saja Maka Ruth harus menyejinkannya tinggal Ruth tidak enak Karena itu juga adalah rumah WiGada Justru karena itu On ingin Ruth menghormatinya Sama seperti menghormati orang lain Ruth diam saja On ngambek dan menyuruh Ruth untuk bilang saja Dia mau renovasi rumah Perlu tempat tinggal sementara Dia berjanji tidak akan melakukan apapun pada WiGada Ruth bingung dan diam saja On kesal Tidak mau menjadi wanita murah Hanya menjadi teman tidur saja Dan jika Ruth tidak bisa Maka akhiri saja hubungan mereka berdua sampai di sini Ruth yang tidak mau putus pun berusaha menenangkan On Dia berjanji akan berdiskusi dengan WiGada On ingin pun tampak lulu dan mereka berdua mulai bercinta Kementara itu WiGada di kamar sangat cemas menunggu Ruth yang belum kembali juga Lalu WiGada mulai keluar ke kamarnya On Saat di depan pintu awalnya dia ragu tapi akhirnya Wi hanya mengetuk sekali saja Mendengar itu On tampak kesal Lalu Ruth membuka pintu tapi dia tidak melihat ada orang On datang dan memelurut Tapi tiba-tiba dia melihat ada gaun WiGada yang bersembunyi di balik tembok Ternyata WiGada bersembunyi Dia pun semakin romantis dan mencium Ruth Lalu mereka berdua pun mulai bercinta lagi di dalam kamar WiGada yang mengetahui itu hanya bisa menangis sakit hati di balik tembok Keesokan paginya tampak Ruth tidur semalam bersama On In On In bangun melihat WiGada berdiri sendirian di luar Dia tertawa dan mengatai WiGada bodoh WiGada menangis sakit hati karena kelakuan suaminya yang selingkuh dengan On In Tiba-tiba Nat datang Nat bertanya apa yang Wi lakukan disini Kenapa Ruth tidak bersama WiGada WiGada hanya menggeleng kepalanya Melihat Wi yang menangis Nat langsung memeluk WiGada WiGada hanya bisa menangis di pelukan Nat Tapi Nat kok tampaknya malah senang ya WiGada sedih Hmm Lalu lama kemudian On In dan Ruth keluar naik lift ke kamar Ruth Untuk merapikan barang bayarannya Ruth Tapi On In malah khawatir WiGada akan kesal Ruth tidak masalah memangnya apa yang bisa WiGada katakan Ruth juga tidak kembali semalam On khawatir WiGada akan mengiram mereka terus bersama Ruth hanya menjawab mereka tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan Tapi tiba-tiba On berpikir Jangan-jangan Ruth hanya memanfaatkannya Karena semalam WiGada mempermalukan Ruth Makanya Ruth ingin balas dendam Agar WiGada tahu dokter Anirut tidak boleh disinggung Dokter Anirut Ruth mengatakan bahwa On terlalu banyak berpikir Hmm itu kata-kata andalannya yang untuk membelah diri Jika Ruth ingin melakukan sesuatu dia tidak peduli dengan orang lain Karena orang lain tidak berharga baginya Selama dia ingin melakukannya maka akan dia lakukan Jika tidak ingin dia lakukan maka dia tidak akan melakukannya Tak lama kemudian saat WiGada masuk dia melihat On dan Ruth sedang duduk bersama di kamar Lalu Ruth memberitahu WiGada bahwa barang bawaannya sudah dia taruh di dalam mobil Dan dia ada rapat seharian ini Dia menyuruh WiGada untuk pulang saja bersama teman-temannya Tidak perlu menunggunya Dia mungkin akan pulang lebih telat On juga memberitahu bahwa dia yang akan mengantar Ruth pulang Ruth juga memberitahu bahwa mulai oh hari ini On akan tinggal di rumah mereka Selama kemudian Luck datang Dia melihat On yang sedang menunggu di depan kamar Ruth Luck dengan kesal bertanya sedang apa On disini Tapi On malah balik bertanya sedang apa Luck disini Ini adalah kamar temannya kenapa dia tidak boleh datang Sedangkan On beralasan ini adalah hotel Semua orang juga bisa datang dan pergi Luck menyinggung On ada begitu banyak hotel Tapi On malah suka berlama-lama di depan kamar pria yang sudah beristri On membela diri dia juga berhak ada disini Luck sudah tahu apa yang sebenarnya On inginkan Yaitu hanya menginginkan pria yang sudah beristri Bahkan tidak peduli bahwa dia sudah punya istri Dengan entengnya On menjawab dia dan Ruth hanya rekan kerja dan hubungannya agak baik Pemikiran Kak Luck terlalu negatif Luck mengatai On yang sangat pintar berpura-pura Dan mau kalah On juga mengatai Luck yang sering masuk keluar rumah Wiganda Pasti juga sangat menginginkan Kak Ruth Mendengar itu Luck kesal ingin menamparnya Tapi tidak jadi Melihat On yang seakan-akan memberi pipinya untuk ditampar Lalu tiba-tiba On berpura-pura meminta tolong Luck heran melihatnya Luck juga menyuruh Luck untuk menamparnya Padahal dia ingin merekam video untuk ditunjukkan pada Kak Ruth dan Kak Wiganda Agar mereka tahu Kak Luck seperti apa Luck hanya menahan kesal melihat kelakuan Ornin Sementara itu di dalam kamar Wiganda protes Ruth yang ingin On tinggal di rumah mereka dengan status sebagai apa Ruth beralasan Tawan mau renovasi rumah Jadi tidak masalah hanya membiarkan On tinggal di rumah mereka untuk sementara Wiganda heran kalau memang benar kenapa Tawan tidak tinggal di rumah juga Kenapa hanya adiknya yang tinggal di rumah Ruth beralasan Tawan mungkin tidak nyaman Jika Ruth bersegera seperti itu Lebih baik terus terang saja padanya Ruth ingin On tinggal di rumah mereka dengan status sebagai apa Jika berani melakukan harus berani bertanggung jawab Ruth tidak terima perkataan Wiganda Dia bukan orang yang tidak berperasaan On hanya meminta bantuannya Apakah Ruth harus menolak Wiganda tetap tidak terima Ruth merasa Wiganda ingin bertengkar dengannya Karena tidak menuruti permintaannya Lalu bagaimana caranya agar Ruth berturus terang padanya Ruth tidak kembali semalaman Lalu tiba-tiba bilang padanya mau membawa wanita itu tinggal di rumah mereka Apakah ini belum cukup jelas? Ruth tidak terima dia malah menyalahkan Wiganda yang datang ke sini untuk mencari kesalahannya Juga sengaja mempermalukannya Dia merasa Wiganda tidak sama selagi seperti yang dulu Wiganda bersikeras sebagai istri saat dia tidak akan membiarkan Ruth membawa wanita lain ke rumah Ruth terus menyalahkan Wiganda yang terus mencari kesalahannya Kenapa Wiganda jadi seperti ini? Wiganda jadi seperti ini karena Ruth Dia pikir jika suatu hari Ruth sudah lola ini semua akan berakhir Tetapi tidak Ruth masih saja mencari wanita lain Lalu setiap kali Ruth melihatnya terus mengejar Ruth Ruth akan sangat senang Wiganda juga lola dengan Soma ini Sekarang Ruth mau membawa wanita lain ke rumah Bukankah itu keterlaluan? Ruth seharusnya menghormatinya Dia juga punya perasaan Jika Ruth bersikeras melakukan itu Dia juga tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan di dalam permainan Ruth Lalu Wiganda pun keluar dengan kesal Luk sangat khawatir melihat Wiganda yang keluar dengan sangat sedih Sedikit kemudian Ruth juga keluar On memberitahu bahwa Ruth ada rapat Dia akan membantu Ruth membawa barang-barangnya ke meja resepsionis Mendengar itu Wiganda kesal lalu pergi Onin dengan tanpa bersalah mengucapkan sampai jumpa di rumah Luk tampak sangat kesal kepada Ruth Saat turun ke lobi Luk protes Bukankah Ruth mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan wanita itu Mengapa Ruth berani meminta seperti itu? Tapi Wiganda malah heran Luk mengatakan itu Padahal dia belum memberitahu apapun pada Luk Ruth sama sekali tidak mengaku hubungannya dengan Onin Luk canggung Dia cuma menduganya Karena biasanya Ruth juga keras kepala Jan Ejep menyuruh mereka tenang dulu Luk protes bagaimana bisa tenang Dan menyuruh Jan Ejep mengurus mantan istrinya yang berusaha menghancurkan rumah tangga orang lain Jan Ejep tidak peduli dengan perkataan Luk Dia malah bertanya pada Wiganda apa yang harus mereka lakukan Wiganda pikir ini semua akan berakhir tetapi ternyata tidak Ruth tidak pernah begitu serius kepada siapapun Luk menyuruh Wiganda untuk tidak menyerah Wig mengatakan jika dia membawa wanita itu ke rumah dia tidak akan bersabar lagi Jan Ejep membenarkannya kenapa juga harus bersabar Wiganda tidak melakukan kesalahan apapun Apakah Wig mau menyerah begitu saja? Hal ini tidak akan berakhir dengan mudah karena On tidak seperti wanita yang sebelumnya Ruth temui On akan bergabung dan bermain dengan Wiganda Hal ini sudah bukan hanya permainan Wig dengan Ruth On adalah wanita yang sangat kompetitif dan dia tidak pernah kalah Tapi Jan Ejep berharap On kalah dari Wiganda Biarkan On merasakan rasanya kalah Jan Ejep juga menyuruh Wiganda untuk membiarkan On tinggal di dalam rumahnya Ini adalah satu-satunya kesempatan agar On bergabung dalam permainan Wiganda Luk tidak setuju dan menyuruh Wiganda untuk tidak melakukannya Jan Ejep menyuruh Wiganda untuk berpikir dulu saja Wiganda rela mengalah untuk menang atau menyerah dan menyerahkan suaminya kepada orang lain Namun harus diakui jika Wigala Wig bukan hanya kehilangan seorang suami Tapi juga kehilangan segalanya Pekerjaan, status sosial, dan martabat Di semua media sosial akan dikatakan bahwa Wiganda adalah wanita yang hebat dan sempurna Tetapi kalah kepada selingkuhan Apakah Wiganda sudah siap secara mental? Tiba-tiba ibunya Wiganda menelponnya Selama kemudian Wiganda tiba di rumah ayah dan ibunya Sambil membawa makanan kesukaan ayah dan ibunya Namun ayahnya malah memarahi Wiganda Karena ke pantai dengan pria lain walaupun ada suaminya juga Ibunya meminta agar bicarakan dulu dengan baik-baik Ayahnya tidak bisa bicarakan dengan baik-baik Dia sudah pernah bilang lalu apa Wiganda masih melakukannya Ayahnya bahkan menduduk pria yang itu adalah Jan Ejep Sudah membuat Wiganda lupa bahwa Wig adalah seorang profesor Wiganda membantanya Gelar seorang dokter tidak ada artinya Jika hati Nurhanisa seorang tidak setinggi pengetahuannya Ayahnya tak terima anaknya membantanya lalu menamparnya Ayahnya sudah susah payah membesarkan dan menduduk Wiganda Mengeluarkan uang untuk menyekolahkan Bahkan juga meminta agar pria yang akan menikah dengannya Memiliki latar belakang yang setara dengan mereka Lalu Wiganda membantanya seperti itu Ayahnya merasa Wig tidak pantas menjadi anaknya Wiganda memberitahu dia hanya berbicara dengan Jan Ejep Tidak melakukan hal yang berlebihan Dia malah menjadi wanita yang tidak tahu malu Lalu pria yang sembarangan tidur dengan wanita lain Dan berani membawa wanita yang ke rumah itu apa namanya Ayah dan ibunya kaget mendengarnya Apa maksud Wiganda? Wiganda memberitahu kesengsaraannya selama ini Selama ini dia selalu menderita dalam diam Dan berusaha untuk menjadi istri baik di depan orang lain Tidak kena lelah dan rela tersiksa Namun dia begitu menderita karena memiliki gelar profesor ini Ibunya bertanya apakah Ruth membawa wanita lain ke rumahnya Selama ini Wiganda selalu mengira Ruth adalah satu-satunya suaminya Namun bagi Ruth dia hanyalah istri sah Bukan satu-satunya istri Ruth merasa dia adalah pria bisa melakukan apa saja Tidak akan rugi seperti wanita Namun jelas-jelas wanita dan pria memiliki hak yang setara untuk dicintai Namun mulai sekarang Wiganda akan memikirkan perasaannya terlebih dahulu Wiganda mengungkapkan dia ingin bercerai dengan Ruth Tapi ayahnya tetap saja tidak mengizinkannya Ibunya kaget terus sudah membawa wanita lain ke rumah Seperti itu juga tidak boleh bercerai Sudah heran kenapa ayahnya masih mau Wiganda terus bertahan Ayahnya dengan tugas memberitahu dia punya alasannya sendiri Pokoknya Wiganda tidak boleh bercerai dengan Anir Ruth Wiganda sangat kecewa lalu pergi Ibunya mengejar Wiganda Wiganda sangat kecewa hanya tidak pernah memahaminya Ibunya berusaha menjelaskan tidak ada orang tua yang mau anaknya menderita seperti ini Ayahnya mungkin benar-benar punya alasannya sendiri Wiganda tahu ayahnya mau dia menjadi wanita sempurna agar layak menyandang gelar profesor Namun dia memiliki status sosial tertinggi Tapi statusnya di dalam keluarga adalah yang paling rendah Dia adalah profesor tapi malah berbagi seorang suami dengan pembantu Ibu mana sih yang tega melihat anaknya disakiti Ibunya menjelaskan melihat Wiganda menderita ayahnya akan lebih menderita Karena selain berbagi penderitaan Wiganda Ayahnya juga harus mengurus urusan di universitas Wiganda heran apa ada urusan universitas yang berhubungan dengannya Ibunya meminta Wiganda untuk tidak memberitahu ayahnya bahwa ibunya memberitahu Wiganda Ruth tahu tentang korupsi di universitas dan sekarang dekan di tempat Ruth bekerja akan pensiun Kemungkinan besar Ruth akan mengambil alih posisinya Jika semua orang tahu Wiganda bercerai dengan Ruth karena Ruth berselingkuh Itu akan berpengaruh besar terhadap Ruth Wiganda sadar lalu Ruth akan menyalakannya dan mengadukannya pada ayahnya Tapi ibunya tidak percaya bahwa Ruth adalah orang seperti itu Wiganda makin sadar bahwa orang seperti dokter aneh Ruth yang selalu diperbutkan oleh wanita Memilih menikah dengannya bukan karena benda-benda mencintainya Tapi dia punya nilai lain pada Wiganda Tak lama kemudian Wiganda berdiri terdiam memikirkan masalah yang dia alami Lalu Nudi masuk dan memberikan beberapa dokumen pada Wiganda Nudi tampak khawatir melihat Wiganda yang tampak pucat Tapi Wiganda malah menjawab dia tidak apa-apa Nudi berterima kasih sudah membantunya mengurus tempat tinggal Juga memberitahu bahwa Nona Wipa tidak bisa menghubungi Nona Wiganda Dan menyuruhnya untuk menelpon Nona Wipa Saat Wiganda akan mengambil handphonenya dia tidak menemukannya Nudi mencoba menelponnya tapi tidak ada Wiganda pikir mungkin ketinggalan di rumah Nudi pun menawarkan diri untuk mengambilkannya di rumah Wiganda Karena sekarang dia tidak punya pekerjaan Sementara itu Onin sudah bergemas untuk pergi tinggal di rumahnya Ruth dan Wiganda Pembantunya menanyakan karena Onin mau pergi Luantawan menyuruhnya untuk menanyakan Nona Onin jika keluar harus tanyakan dia mau kemana Onin menyuruh pembantunya untuk menantakan pada kakaknya bahwa dia mau tinggal di luar untuk sementara Lalu dia pun menelpon Wiganda yang handphonenya ketinggalan di kamar Nona yang sedang beres-beres pun mengangkatnya Onin langsung saja tanpa rasa malu mengatakan dia sudah mau pindah ke rumah Wiganda Apakah Wiganda sudah menyiapkan kamar untuknya? Nona dengan sinis menjawab Coba saja masuk dia akan menjabat kepalanya dan mengusirnya Onin tahu bahwa Nona yang mengangkat teleponnya Onin pun mengatakan Nona adalah pembantu rendahan yang tidak sopan beraninya mengambil ponsel majikan Onin juga menyuruh Nona untuk segera bergemas dan pergi saja karena dia akan tinggal di sana Nona dengan kesal pun mematikan teleponnya Lalu Ruth pun datang dan menyuruh Nona untuk membersihkan kamar untuk Onin Nona dengan kesal mengiakannya Ruth melihat ponsel Wiganda yang dipegang Nona Wiganda pasti lupa tapi biasanya Wiganda tidak pernah lupa Nona dengan kesal mengatakannya ya Wiganda lupa karena banyak pikiran Masalah Tuan yang membiarkan Onin tinggal di rumah Ruth kesal itu bukan urusan Nuan Nuan merasa itu juga adalah urusannya karena dia pernah jadi selingkuhan Ruth Ruth mengancam Nuan untuk diam dan jangan mengungkit hal itu lagi Jika tidak dia akan benar-benar mengusir Nuan Lalu Nuan pun memberikan ponsel Wiganda dan keluar Lalu lama kemudian Nudi tiba di rumah Wiganda Dia memberitahu Nuan bahwa dia adalah asisten Wiganda Dia disuruh Nona Wiganda untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di rumah Tuan masuk dan berlagak seperti Tuan rumah Dia pun dengan sembungnya menyuruh Nudi untuk tunggu disini Dia akan memanggil tuannya karena ponselnya ada pada tuannya Lalu lama kemudian Ruth datang dan menyapa Nudi Nudi kaget itu adalah pria yang pernah dia temui di pesta Ruth juga kaget itu wanita yang dia temui di pesta Dia langsung menanyakan bagaimana lukanya Nudi Nudi menjawab lukanya sudah sembuh Ruth pun bertanya untuk apa Nudi datang kesini Nudi menjelaskan bahwa dia adalah asisten Wiganda di divisi luar negeri Nudi memberitahu sebelumnya dia tidak tahu bahwa Ruth adalah suami Nona Wiganda Sementara itu Onin baru tiba di rumah Wiganda Nuan dengan kesel tidak senang dengan kedatangan Onin Onin dengan sombongnya menyuruh Nuan untuk memindahkan barang-barangnya Tapi Nuan dengan sinis mengatakan bahwa dia hanya mengakui dua majikan saja Tuan Ruth dan Nyonya Wiganda Orang luar seperti Onin tidak perlu dia bantu Tuan memanasi Onin Sekarang juga tuannya sedang ada tamu Dan dia adalah seorang wanita yang lebih muda dan juga cantik Mungkin sudah bosan dengan asisten yang sebelumnya adalah Onin Berdengar itu Onin kesal dan buru-buru masuk ke dalam Sementara di dalam saat Nudi akan pergi Ruth memberikannya ponselnya Wiganda pada Nudi Nudi tampak malu-malu terpesona dengan ketampanan Ruth Onin yang melihat itu kesal dan memanggil Ruth Dan bersambung Kita lanjut di pas selanjutnya ya Bye-bye Bye-bye